Ya kembali di segmen What's Going On di Power Breakfast masih ada saya Wiki Adrian dan juga Bangi, Vera Chong dan pemerintah terus memperketat dan mengawasi mobilitas warga baik di dalam maupun luar negeri terkait sebaran varian baru COVID-19 B1621 atau varian Mew. Ya varian Mew yang pertama kali ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus 2021 lalu, kini sudah menyebar di beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Selatan. Belum ada sebaran virus COVID-19 varian Delta, dunia kini harus menghadapi varian baru COVID-19 B1621 atau varian Mew. COVID-19 varian B1621 ini pertama kali ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus 2021 dan kini sudah menyebar di beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Selatan. Menurut juru bicara Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, varian ini telah dikategorikan sebagai varian of interest oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Menyusul perkembangan mutasi virus COVID-19 B1621 atau yang dikenal varian CoronaMU ini, pemerintah terus memperketat dan mengawasi mobilitas warga baik di dalam maupun luar negeri. Sejak 31 Agustus lalu, varian B1621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia ini telah ditetapkan menjadi tambahan varian yang masuk dalam kategori varian of interest. Saat ini, perseberannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Merujuk pada data yang dihimpun WHO, varian MU baru terdeteksi di 0,1% kasus COVID-19 global. Namun, varian ini sudah mendominasi 39% infeksi Corona di Kolombia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.